Intro Saga terangsur final misi ke Manchester City tertutup sudah Ada apa? Manchester City dilaporkan telah melupakan misi ambisius memboyong Lionel Messi ke Premier League The Citizen memilih menutup saga transformasi dan move on mencari bidik yang lain Manchester City sempat disebut-sebut sebagai klub yang difavoritkan memboyong Lionel Messi dari Barcelona Keberadaan sosok Pep Guardiola dan kondisi finansial yang kuat membuat skenario tersebut tempatnya mungkin terwujud Namun situasi seputar Messi sudah banyak berubah Messi yang pada musim panas 2020 ngotot hanggang dari Camp Nou kini memperlihatkan sinyal sebaliknya Di bawah besutan Ronald Koeman dan terpilihnya Joan Laporta sebagai presiden baru Barcelona Tampaknya membuat Messi berubah pikiran La Pulga tampak kembali menikmati permainannya di Barcelona dan mengisyaratkan ingin bertahan Menurut media Spanyol Sport, Manchester City memang tertarik mendatangkan Messi pada musim panas lalu Namun Sport mengeklaim, City kini sudah melemparkan handuk alias menyerah karena meyakini Lionel Messi akan menekan kontrak baru di Camp Nou Menurut Sport, Manchester City sudah mengalihkan bidikan ke pemain lain Ada tiga striker yang dikabarkan masuk daftar belanja klub kaya raya Inggris itu City akan mendatangkan penyerang musim panas ini untuk menggantikan kebagian Sergio Aguero Dan kandidatnya adalah Erling Haaland, Harry Kane, dan Romelu Lukaku City sedang tidak merahasiakan fakta sedang mencari penyerang baru Setelah mengkonfirmasi bahwa Aguero akan pindah pada akhir musim setelah kontraknya berakhir Gelendang Manchester City ungkap rasa frustasi, usai Jerman dipermalukan tim Mediogar Tim Nasirman menolak kekalahan ketika menjamu tim Nas Malki Dunia Utara dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2020-2021 Menurut catatan West Court, Der Panzer sebenarnya tampil lebih dominan Mereka memegang penguasaan bola hingga 70% Goal liburan tim Nasirman dicetak oleh Ikay Godogan melalui titik putih Sementara duikul Malki Dunia Utara dibukukan oleh Goran Pandev dan El Cif Elmas Hasil laga ini terbilang sangat mengejutkan Sebab di atas kertas Jerman nyaris mustahil keok dari tim seperti Malki Dunia Utara Selain itu, tim Nasirman memiliki materi squad yang jauh lebih baik daripada tim tamu Kekalahan ini sekaligus mengakhiri 18 kemenangan berturut-turut dari tim Nasirman dalam kualifikasi Piala Dunia Usai pertandingan tersebut, Ikay Godogan meluatkan frustrasinya dalam sebuah wawancara Gelenda Manchester City itu menyebut timnya bermain buruk karena membiarkan Malki Dunia Utara beberapa kali mengeksploitasi pertahanan mereka Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi Kata Godogan seperti diikuti bolasport.com dari gol internasional Malki Dunia Utara kurang lebih di wilayah kotak penalti kami dua kali dan kami membuatnya mudah bagi mereka Kami mencoba memanfaatkan peluang, tapi kami hanya berhasil mencetak satu gol Siapa ya yang lebih pas untuk Man City, Haaland, Kane, atau Bape? Selasa kemarin, Man City mengemumkan bahwa sang Legenda akan meninggalkan tim di akhir musim 2020-2021 ini Tidak ada kontrak baru untuk Sergio Aguero Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat Aguero adalah pencetak gol terbaik di Man City dari musim ke musim Sayangnya setahun terakhir, Aguero diganggu cedera gambuhan Usai memastikan kebergian Aguero, Man City mulai dihubungkan dengan beberapa striker top Seperti Erling Haaland, Harry Kane, dan Kylian Bape Situasi Man City ini dianalisis oleh Paul Merson, analisis Premier League Dia tahu tiga nama striker ini terbilang top, Haaland, Kane, dan Bape adalah jaminan gol Ketiga yang bisa cocok untuk Man City Mereka semua pemain top, mereka semua ingin mencetak banyak gol dan mereka akan cocok untuk tim Ujan Merson kepada Sky Sport Menurut saya pribadi, Haaland adalah pencetak gol murni Tapi bagi saya, Kane dan Bape akan memberikan lebih banyak hal Karena ketiganya sama baiknya, Merson yakin keputusan ada di tangan sang pelatih, Pep Guardiola Tergantung Guardiola menginginkan striker yang seperti apa untuk kayak main di Man City Ini tergantung pada apa yang diinginkan Pep Guardiola Jika dia menginginkan pemain untuk menunggu di depan dan hanya perlu mencetak gol Saya kira pilihannya adalah Haaland Lanjut Merson Jika dia menginginkan pemain yang akan menjalin kombinasi dengan Kevin De Bruyne, Ryan Sterling, Bill Foden, dan kawan-kawan Berarti Anda lebih membutuhkan striker seperti Kane atau Bape Lagipula, Merson yakin betul Man City sudah menentukan striker bidikan mereka sebelum mengumumkan kepergian Aguero Saya bakal terkejut jika Man City belum tahu pemain seperti apa yang akan mereka mau di musim panas depan Sampung Merson Dengan mengumumkan kepergian Aguero di akhir musim, itu berarti mereka sudah menentukan pemain lain sebagai pengganti Tandasnya Ferran Torres, judul gedor matador yang baru Ferran Torres terus unjuk gigi bersama timan Spanyol Torres seperti ingin menjawab kepercayaan besar pelatih La Furia Roja, Luis Enrique Ketika Enrique ditunjuk kembali jadi pelatih Spanyol untuk kedua kalinya pada November 2019 Torres jadi salah satu nama yang diadalkan dirilis saran Saat itu Torres memang lagi menanjak namanya bersama Valencia Sebelum akhirnya dibeli Manchester City musim panas kemarin Torres memulai debutnya pada September lalu di ajang UEFA Nations League Torres menjawab kepercayaan Enrique dengan bikin satu gol saat menang 4-0 atas Ukraina Sempat kesulitan bikin gol setelahnya Torres malah menggilas saat bikin hat-trick yang membuat Spanyol menggilas jirwa 6-0 November lalu Meski Torres belum mendapat waktu main yang cukup di Manchester City Enrique tak pernah lupa memanggilnya ke timna Spanyol Salah satunya untuk squad di kualifikasi Piala Dunia 2022 Bagi Torres, ini adalah gol ke-6-nya dari 10 chops bersama timna Spanyol Dikutip Opta, Torres sudah mencetak 5 dari 11 gol terakhir Spanyol dan total sudah 6 gol selama dilatih Luis Enrique Torres cuma kalah tajam dari Sergio Ramos yang mencetak 9 gol sepanjang Spanyol di tangan Enrique Sangat mudah bermain dengan rekan seperti Dani Olmo Pada akhirnya saya harus tampil sebaik mungkin Mencetak gol dan asis Hari ini, saya sebenarnya punya banyak peluang Tapi yang penting sih, tim menang Ujar Torres seperti dikutip situs resmi UEFA Ribuan orang diharapkan hadiri pertandingan perpisahan Aguero melawan Everton Ribuan penggemar Manchester City diharapkan menghadiri pertandingan kadang terakhir Manchester City musim 2020-2021 melawan Everton Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pencetak gol sepanjang masa gelap Sergio Kun Aguero Ketua Manchester City, Caldon Al Mubarak Telah mengungkapkan bahwa patung striker city telah ditugaskan untuk berdiri bersama mereka Yang saat ini bekerja keras untuk menghormati mantan rekan setim Sergio David Silva dan Vincent Kompany Ini terjadi karena The Sky Blues juga mengumumkan bahwa pemain internasional Argentina itu Akan meninggalkan etihad pada akhir musim ini Setelah 10 tahun bersama klub Legenda Aguero selanjutnya akan ditandai dengan pemasangan mallsai khusus Dan permainan di akademi sepak bola kota Caldon Al Mubarak berkata Konstribusi Sergio Aguero untuk Manchester City selama 10 tahun terakhir Tidak bisa dilebih-lebihkan Legendanya akan terukir tak terhapuskan ke dalam ingatan semua orang yang mencintai klub Dan mungkin bahkan mereka yang hanya mencintai sepak bola Ini belum saatnya untuk kata-kata perlisahan dan pidato Masih banyak yang harus dicapai di sisa waktu yang kami miliki bersama Sergio Dan kami menantikan konstribusinya untuk tantangan yang ada di depan Sementara itu, dengan senang hati saya mengumumkan bahwa kami akan menugaskan seorang seniman untuk membuat patung Sergio Untuk tinggal di Stadion Etihad bersama yang sedang dibangun untuk Vincent dan David Dan kami menantikan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang pantas kepada Sergio di akhir musim Terima kasih telah menonton!